hai 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 guys welcome back to the Punya Dita kali ini aku mau bikin sambal ijo ikan rim siapa sih dengan sambal yang satu ini nah kalian suka banget makan di rumah makan Padang ini pasti kenal banget dengan sambal yang satu ini rumah makan Padang ya khususnya kalau nggak ada sambal ini bagaikan sayur tanpa garam atau aku tanpa kalian nggak usah lama-lama lagi kita sekarang siapin bahannya di sini aku punya 400 gram cabai hijau yang besar atau kalian boleh pakai cabai hijau keriting dan kemudian 200 gram cabai rawit yang hijau 6 butir kemiri yang sudah aku goreng atau sangrai boleh juga 12 butir bawang merah dan juga ikan teri disini aku punya 50 gram yang akan kita goreng disini aku punya satu sendok makan air jeruk nipis kaldu bubuk dan juga garam nah dalam hitungan 123 kalian boleh capture ini Oke kalau kalian udah capture langkah pertama adalah cabai rawit hijau dan juga cabai hijau yang besar ini akan aku kukus ini sampai dia agak layu dan kemudian akan kita ulek kasar dia dan ini akan aku goreng Oh ya ini juga boleh kalian rebus ya menggunakan air atau kalian juga boleh ngulek dan langsung tumis juga it's ok semua punya cara masing-masing Nah sekarang kita mau goreng ikan terinya dan sekarang kita mau kukus cabai-cabainya Oke disini minyaknya udah aku siapin dan ini udah panas banget dan ini adalah ikan terinya yang akan kita goreng usahakan adalah apinya kecil supaya ikan terinya tuh nggak gosong oke ini digoreng menggunakan api kecil nah sembari ini kita nunggu kita mau ngukus cabai rawit dan juga bahan-bahan lainnya Oke ini sekarang kukusannya udah panas Sekarang kita masukin cabainya semua aja ya Oke dan juga jangan lupa cabai merahnya eh sorry bawang merah Nah sekarang kita tutup kita tunggu sampai dia benar-benar layu hai 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 adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati